Penajaran alisinal jamaah yang C, kewajiban warga negara dalam berbangsa dan beragama. Satu, melindungi agama sebagaimana dilaksudkan kepada negara, juga dilaksudkan kepada warga negara melindungi agama. Di dalam tek agama disebut dengan Amar Ma'ru mengungkar. Pemerintah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berikut ini beberapa mekanisme Amar Ma'ru mengungkar bagi warga negara. Sebelum kami berbicara tentang mekanisme Amar Ma'ru mengungkar tentang masalah kewajiban warga negara dalam berbangsa dan beragama. Secara makro, kebutuhan manusia itu tergantung pada dua pokok, yaitu agama dan dunia. Agama tidak akan teratur, kecuali dengan teraturnya dunia. Karena dunia sebagai tanah ladang akhirat. Atau sebenarnya dunia masih latur, akhirat. Dunia adalah sarana yang mendatangkan manusia pada Allah, bagi orang yang menjadikan dunia sebagai sarana, bukan sebagai dunia dan menjadikan dunia sebagai tempat singgah, sementara bukan tempat tinggal yang abadi. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggal abadi, akan kecilik bergambangan, kecilik bukan apa-apa ini. Dia akan, akan zonk, tidak akan pernah siapapun yang abadi di dunia. Karena manusia sendiri itu tidak akan pernah bisa menguasai pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri saja tidak bisa menguasai. Menggabang-gabang, apa yang telah diinginkan, sebenarnya keinginannya adalah hal-hal yang disenangi, yang enak-enak, tapi malah justru, apa yang disenangi malah mengakibatkan celakanya dia. Senangnya sate, malah sate mengakibatkan seluruh. Senang kendaraan yang mewah, malah justru kecelakaan. ingin abadure, nisimeng, nantipai, malah justru menjadi secara dirinya umat. Sementara dia tidak mau hal-hal yang disenangi enak-enak, sebabkan kalau baik-baik seperti mauni itu, baik, dia tidak senang, tapi malah hidupnya harus tergantung dengan buah mauni. Aku kena penyakit kode. Ini kan, manusia tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Ingin sehat, ternyata malah justru sakit. Ingin kaya, malah justru bangkrut. Nah, usaha manusia dalam mewujudkan tataran dunia terbagi menjadi tiga macam. Satu, kebutuhan pokok. Usul atau sebagai urat nadi. Atau bisa dikatakan kebutuhan primer. Dan primer seperti Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akarnya Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah Sebagai urat nadi. Sebagai kok kehidupan. Ternyata, Harta itu juga sebagai urat nadi. Artinya, manusia tidak akan pernah hidup Tanpa dengan harta. Sedangkan kebutuhan primer yang Dengan manusia, Yang dengannya manusia dapat hidup Dan beribadah dengan keratun Yaitu ada empat pokok. Pertama, Urusan pertanian. Makanya pendidikan semuanya itu Mestinya mengarahnya pada empat pokok itu. Pertanian, Yaitu urusan pangan, Pengubatan, dan lain sebagainya. Sebab manusia siapapun Tidak akan pernah lepas Untuk pangan. Termasuk tidak berkecuali Banser, Hansor Yang memang siap mati Membelah NKRI Tapi tidak siap lapar. Makanya perlu ada Perlu disekani Tidak disekani Kedua, Pakyah. Lain dan binatang. Kalau binatang itu Sekalipun sudah makan, Tidak cukup. Karena tak butuh bagian Sebab oleh Allah sudah dikasih pakaian Secara alami. Kambing tidak akan pernah Kedirinan karena sudah dikasih Bol yang melekat pada dirinya. Bahkan juga bisa Menutupi hauratnya. Sehingga jenis kelaminnya Tidak akan pernah Terlihat kejuali Ketika membutuhkannya. Tapi manusia Tidak Langsung diberikan Waliya Allah Sebagai hukuman Ketika Nabi Hacem Melakukan kesalahan Makan buah Makan Gandum Hintos Yang disebut dengan Buah kodi Setelah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana saja bisa Tapi kalau Manusia tidak bisa Butuh bagian tempat tinggal Karena butuh Penyimpanan Barang Butuh penyimpanan Peralatan Dan sebagainya. Nah Sudah Bagaimana Menyimpanan Yang tiga Kemudian Untuk Menjambahkan Ketiga-tiganya ini Bagi orang yang Bertani Tidak mungkin Bisa Sempat untuk Bikin pakaian Bikin pakaian Tidak sempat Untuk bikin rumah Maka perlu ada Siasat Perlu ada Pengadilan Hadirnya Sebuah Pemerintahan Hadirnya Suatu Negara Nah Kejuan pokok Hadirnya Suatu negara Dalam siasat Yaitu Untuk Menyimpanani Bagaimana Ketujuan Manusia Keseluruhannya Bisa Bercover Nanti Bisa menghubungkan Untuk Petani Kadang-kadang Pisa tani Tidak bisa jual Nah ini Perlu ada Aturan Ada pasar Yang diatur Dari pemerintah Kemudian Menjual Makanan Makanan Sehingga Orang-orang Yang tidak Sempat Untuk Petani Bisa Membeli Makanan Di sana Demikian Pula Orang-orang Yang bisa Membuat Pakaian Pakaian Saja Tidak Mungkin Akan Dipakai Sendiri Sebanyak Banyak Itu Butuh Buang Untuk Membeli Beras Kadang-kadang Bisa Bisa Bikin Pakaian Tapi Tidak Bisa Untuk Menjualnya Untuk Masa Untuk Menjual Pakaian Terima rumah. Untuk bikin rumah dikutuk dalam rumah. Nah ini perlu ada siasa. Perlu ada pengaturan. Yang pengaturan ialah hadirnya negara untuk mempersatu umat dan terwujudnya saling membantu satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan yang sempurna. Karena tidak mungkin manusia tersebut dengan dirinya. Makanya tidak bisa orang itu untuk mandiri itu tidak bisa. Hidup sendiri. Kalau makan-makan sendiri, mandiri, makan-makan sendiri, mandi-mangi sendiri, gak masalah. Tapi peralatan untuk mandi, peralatan untuk makan tidak pernah akan bisa dikutuk dengan sendirinya. Makanya itu kehadiran negara. Nah kemudian ini bagaimana angkapan Imam Ghoshali walai sayang tadi tidak mungkin permasalahan dunia ini bisa terkaper kecuali dengan usahanya manusia. Usahanya manusia. Sedangkan Allah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan perlu pengelolaan, perlu usaha dari manusia itu sendiri. wa'amaluhum wa'amaluhum wa'hirauhuhum wa'zina'atuhum tan'kasir bih salah satu aksan. Sedangkan perbuatan manusia, tugas manusia di dalam pengelolaan ini ada tiga macam, ada tiga dan itu tiga macam. Pertama usul. Usul itu lah tiwamal alam dunaha. Kehidupan di manusia tanpa usul. Usul teman yang pokok tidak akan pernah bisa. Siapapun zero-A seperti pertanian, makanan, bagaian, tempat, siasat, ini tidak mungkin bisa dilepaskan. Tidak mungkin. Tidak bisa hidup manusia tanpa tiga-tiganya hal itu. Tidak bisa mempersiden pangkatnya paling tinggi di atasnya sudah tidak ada tegelan ketung. Paling mempulih persiden ketung. Ini paling ngasor. Tingkatan yang paling ngasor itu masih lebih bawah lagi. Ada yang bawahnya orang yang paling ngasor yaitu sambal. General Jepin itu yang paling ngasor. Nah ini tetap tidak akan pernah hidup tanpa tiga minggu. Minggu pertanian terus pembuatan pakaian pengenun jelai dan bangunan. Kedua muhayik penyedia atau pelayan atas segala kebutuhan primer sebut seperti tukang besi pandang besi jawanya yang membikinkan apa itu namanya kebutuhan-kebutuhan pertanian seperti ruku arit pacul dan lain sebagainya. Tapi dia tidak akan pernah makan pacul tidak pernah makan bujol tidak pernah makan arit makannya dia tetap nasi. ini bagaimana untuk bisa menghubungkan ini butuh negara butuh pemerintahan ketika penyempurna seperti alat masak alat cuci penatu lauk-bau perhiasan terus pewarna semuanya ini adalah hanya penyempurna kalau anda bisa menyerap ini bahwa pekerjaan itu dan juga pendidikan itu arahnya hanya kepada ini yang urusannya pangan yang urusannya pakaian terus yang urusannya perumahan dan peralatan peralatan rumah dan semuanya bagaimana cara mengemas rumah bisa menjadi baik dan sebagainya terus putus sekolah sampai sekolah tinggi gurni utak urusannya tubuluh transportasi berarti karena 0-A itu pertanian kudisawak yang harus membawa pulang terus harus mengelola berarti butuh transportasi berarti butuh intratus tur intratus tur tidak akan pernah bisa kecuali ada pemerintahan ada pemerintahan pun kalau pemerintahan yang gak tanggap bertahun-tahun tetap seperti itu jalannya sulit tapi alhamdulillah Pak Jogowi yang sebentar sudah menghubungkan Papua sampai di Jakarta sudah banyak tol nyari termasuk dalam rangka untuk menghubungkan antara ekonomi masyarakat yang kisarannya hanya ekonomi di Kupu atau kemudian semakam di Kedak yang baik demikian ini perumpamaan berdirinya alam di bumi sebagaimana just manusia terbagi menjadi tiga bagian pertama adalah usul seperti hati limpo otak kedua pelayan seperti pakel atau itu tangan kaki dan sebagainya terus ada penyedia penyupri lambung urat sarap urat leher ini penyambung walaupun ada pakaian yang ada anggota yang besar-besar tapi gak ada penyupri gak ada penyupri gak akan pernah bisa penyupri dari lambung dan sebagainya itu harus disyupri makanan dan sebagainya ini kebetulan yang kedua ketika penyempuran seperti kuku jari-jari walaupun gak ada itu gak bisa hidup tapi tidak bisa sempurna mulai katelen yang ngukur biye terus sama alis mumpul gak ada alisnya itu gak apa-apa tapi itu kepanasan nah ini sebagaimana ungkapan untuk tukang besi ini pelayan daripada pertanian wajum latun minasinaah biadatin dan wajum latun minasinaah juga pelayan dari pekerjaan-pekerja lain dengan alatnya seperti pangot kemudian paku patah semuanya ini tugas adalah pandi yang ketiga muntang lima diusul seperti selepan terus untuk kawai masak kawai tematu dan ini juga membutuhkan semacam itu dari ketiga bagian tersebut yang paling mulia adalah bagian usul dan diantara usul yang paling mulia adalah siasa siasa ini pemerintahan jadi empat pokok dari usul tadi yaitu perdaniah dia dibutuhkan gak bisa tidak itu kedua ambadu fiakah yang ikut tenun ketika rumah keempat yang ngatur yang ngatur ternyata yang ngatur lebih mulia dibandingkan yang memiliki makanya kadang-kadang petani hanya tidak bisa ngatur hanya bisa nanam saja tapi uangnya lebih banyak yang bisa ngatur ada di tempat saya itu saya punya teman teman saya biasa ngaji nanti alian nanam bako alian nanam bako ini bako ini terus dijual itu pada toko laku 50 ribu satu kilo satu dulu itu berapa kerenjang terus orangnya belum pulang ada orang datang ngewar bako itu sudah dikasihkan 75 ini yang mulai-mulai kecil belum dibotong rabuknya belum dibotong nakanya hanya dapat 50 ini tidak apa-apa hanya ngatur sudah dapat 50 25 ribu masya Allah ternyata paling mulia itu adalah siasa karena dengannya alam semesta menjadi teratur dan antara manusia satu dengan yang lain menjadi saling membantu dalam kebaikan bersatu rukun damai dan maslahat dan sejahtera karena tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa melibatkan bantuan satu sama dengan yang lain ini tidak bisa ramai-ramai hidup sendiri dikatkan di telung semuanya orang telung pergi semuanya terus sampai sendirian disini kalau masak-masak sendiri kalau akan ikut bagah nandur-nandur sendiri butuh kelapa naik-naik sendiri sayur tidak akan pernah bisa lalu jatuh sakit dipijat-pijat sendiri di obat depan sendiri tidak akan pernah besar disitu dan cari bersama membantu sama lain tidak dapat optimal tanpa kehadiran negara dan pemerintahan pemerintah akan hampa tanpa kehadiran agama tidak bisa di pemerintah tanpa kehadiran agama hampa kenapa karena tidak punya konsep yang punya konsep agama tapi agama punya konsep tanpa ada dukungan yang bisa melaksanakan dan punya otoriter mengatur juga tidak akan pernah bisa ini agama tidak mungkin terjaga tanpa adanya tidak mungkin terjaga tanpa adanya pemerintahan makanya pemerintah dan agama itu dibagaikan tahu aman itu dua perka dua saudara yang kembar yang tidak akan pernah bisa saling dibisahkan satu dengan yang lain di agama tidak mungkin terjaga tanpa adanya pemerintahan agama dan negara pakaikan dua anak kembar yang saling membutuhkan agama sebagai dasar negara dan negara sebagai pelindung agama hal ini bisa berjalan di dua hal ini bisa berjalan utuh ketika masing-masing berjalan pada wil yang tidak saling tumpang tinduk makanya dibisahkan antara kebutuhan agama dengan kebutuhan negara ini hadis mengatakan al-islam wa sultan akawani tau aman la yasluhu wahidun minhumak illa bisafidi wal-islam usun dasar wa sultan haris penjaga penjaga seperti apa itu dinding wa malah usalahku yahdimu dinding tanpa ada pandemennya akan boleh ada pandemennya fondasinya tanpa dinding yahanya fondasi saja tidak akan ada gunanya buat apa fondasi berarti islam dan pemerintahan itu adalah dua anak kembar tidak akan baik tanpa ada baiknya yang lain negara tidak akan baik kecuali islamnya baik dan islam tidak akan baik kecuali tatanan negaranya baik islam adalah dasar dan pemerintah adalah penjaga segala sesuatu yang akan guling tanpa ada fondasi yang kuat dalam hal ini tidak ada tidak akan ada negara yang baik kalau agama masyarakatnya tidak baik maka untuk mencapai negara yang adil makmur aman kalau agamanya rakyat dan pemerintah yang akan baik selauh di dua hal yang apa itu namanya dua kelompok yang ketika dua kelompok itu sama baiknya maka akan menjadi baik keseluruhannya kalau sama jeleknya Akan jelek keseluruhannya Ini penting Nah hubungan antara agama dan pemerintahan bagaimana Dari empat pokok kebutuhan manusia yang paling dominan adalah pemerintahan Karena dengan siasat kehidupan manusia Keamanan negara, kesejahteraan dan ideologi manusia Dan asas yang menjadi kebutuhan semua manusia Dan menjadi titik Sesemua manusia dan menjadi titik temu diantara semua agama Karena yang disepakat dari semuanya agama Perlu Jadi dari empat pokok kebutuhan manusia yang paling dominan adalah siasat Karena dengan siasat pengaturan kehidupan manusia Keamanan negara, kesejahteraan dan ideologi manusia Dan asas yang menjadi kebutuhan semua manusia dan menjadi titik temu diantara semua agama Yang disepakat dari semua agama Yaitu terwujud pada lima hal Yang betul-betul harus dijaga oleh pemerintah Dan ini menjadi apa itu namanya Yang menjadi kesepakatan dibutuhkan semua agama Kenapa? Nah perlu ada titik temu Islam sendiri tidak akan pernah mampu Menyakutkan antara perbedaan-perbedaan di dalam negara Yang bersekutu diantara penduduk yang beraneka ragam agama Jadi di dalam Islam sendiri tidak akan pernah bisa mendapatkan kemudahan Tidak akan pernah mencocokkan, mensatukan Di antara perbedaan-perbedaan di dalam negara Yang penghuninya Penduduknya berbeda-beda agama Yang mana agama masing-masing mempunyai ajaran Mempunyai doktrin yang berbeda dengan yang lain Bagaimana ditemukan yang berbeda Padahal perbedaan satu agama dengan yang lain Masalah fitriun yang tidak akan pernah bisa dihindar Sampai Allah Ta'ala mengatakan Walau sya'allahu la ja'alakum ummatau wahidah Kan juga dalam ayat Walau sya'allahu la'amana manfil hardi kulluhum jami'ah Afa'ata tu pribunah sahabkayaku nemo'i Berarti Iktilaf ini perbedaan ini Amrum bidir dan sunatun min sunatilah di dalam negara Apalagi negara-negara Kalau kita ingin negara yang subur Negara yang maju Negara yang Apa itu namanya Unggul Yang juga perlu kita Mengambil Apa itu namanya Jurkan Yang sudah dibikin oleh Pemuda Indonesia Yang juga Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Penting untuk mempersatukan negara Berbeda-beda suku Berbeda-beda agama Berbeda-beda Adat istriaga Tapi satu bangsa-bangsa Indonesia Satu negara-negara Indonesia Satu tanah Tanah Indonesia Satu air Air Indonesia Nanti yang perlu NKRI Harga mati Untuk mempersatukan keseluruhannya Perlu ada titik Yang bisa disepakati Disetujui oleh semua agama Yang bisa menarik kemasrahatan Bisa menyambung diantara Antara agama semuanya Gini ku Ada lima hal Lima hal Gini ku satu Khidul adiyan Menjaga agama Agama Silah perlunya Negara menjaga agama Semuanya Orang yang beragama Akan Ber Tamasuk Akan bercecegalan Akan ber Apa itu Began teguh Mempertahankan Kemuliaan Agama sendiri Dan tidak akan Dan Akan cemburu Ketika agamanya Di rusak Ini yang perlu kita Satukan Makanya Jangan sampai Kita menyinggung Perasaan Orang agama lain Jadi Semuanya Orang yang beragama Fanatik Berpegang teguh Dengan kemuliaan agama Membanggakan Dengan agama Yang sendiri Oh ya Ini sampai Dikatakan oleh Allah Walantardo Angkali Yawudu Walan Natoro Hatta Tabi Ambil Tagum Kita pun juga Demikian Walan Nardo Walan Nardo Anili Yawudhi Wan Nasoro Hatta Yat Tabi Um Mila Tana Jadi kita Tidakkan Pernah Relah Mereka Sebelum Masuk Dalam Isran Sama Kalau kita Egois Semacam ini Tidak akan Pernah Bersatu Perang Terus Maka perlu Adhani kok Yaitu Menjaga Arti Menjaga Semua Agama Walaupun Di dalam Agama Yang harus Dijaga Ini Agama Yang Mana Ini Nanti Nanti akan Dijelaskan Di dalam Masalah Nego Beragama Apapun Kemarin Masalah Pancasila Tugas Tegang Masalah Pancasila Kemarin Ini Udah Bidin Undang Undang Kemarin Undang Itu Ada Semua Agama Akan Ini Belajaran Kemarin Agama Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maksa Ini Alaman 74 Negara Menjamin Kemerdekaan Setiap Penduduk Untuk Memeluk Agama Ini Undang Jangan Dicalikin Kitabnya Yang Ada Dalam Undang Undangan Koran Ibu Kemerdekaan Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing Dan Untuk Beribadat Menurut Agama Dan Keperdayaan Itu Pasal Tersebut Diatas Penerapan Dibatasi Oleh Hak Asasi Orang Lain Yang Diatur Dalam Pasal 281 Sebagai Berikut Setiap Orang Wajib Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain Dalam Tertib Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Dan Seterusnya Dan disana Itu Nanti Disebutkan Agama Yang 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 Dilindungi Di Dalam Indonesia Asasi Manusia Ini Ada 6 6 Yang Harus Dilindungi Tapi Lainnya Dengan Menggunakan Pasal Lain Pasal Asasi Juga Harus Dilindungi Ini Dalam 73 Undang Undang Kebebasan Beragama Di Indonesia Secara Konstitusional Agama Atau Keyakinan Memperoleh Jaminan Kebebasan Di Indonesia Konstitusi Dan Hukum Di Indonesia Melindungi Kebebasan Beragama Khusus Untuk 6 Agama Yang Diikuti Oleh Negara Yaitu Islam Katolik Kristen Buddha Hindu Dan Konguju Ini Tambahan Pada Zaman Agustur Memang Di dalam Pemerintahan Agustur Yang sebentar Banyak Kontroversial Banyak Orang Yang Rami Karena Sedikit Ada Perubahan Sedikit Ada Perubahan Terus Tidak Selesai Konflik Sehingga Mereka Mereka Yang Tidak Sabaran Akhirnya Menurunkan Khusus Di TAP MPR 25 Rupa Langsung Rame Mane Terus Persulian Koguju Rame Mane Terus Tidak Akan Pernah Memang Masa Transisi Masa Perubahan Masa Pembenahan Tapi Alhamdulillah Hasilnya Juga Luang Biasa Walaupun Dua Tahun Yang pertama Yurah Mereka Juga Ini hanya Enam Itu Saja Meskipun Demikian Pengarut Agama Selain 6 Agama Resmi Tetap Memperoleh Jaminan Penuh Oleh Masa 29 Lidu 1945 Selama Tidak Menanggar Hukum Indonesia Konstitusi Dan Hukum Yang Mengatur Kepipasan Beragama Di Indonesia Adalah Sebagai Berikut A Versi Dari Udang 45 Dan Versi Berikut Merupakan Versi Ud45 Setelah Perubahan Ketujurnya Amandemen Kedua Yang Berkaitan Dengan Pasal Berikut Sebab 10 A Hak Asasi Manusia Ini Makanya Selain Dari Sepapun 6 Itu Masih Terkena Tercover Hak Asasi Manusia Setiap Orang Berhak Memerlukan Agama Dan Beribadat Menurut Agamanya Memilih Pendidikan Dan Pengajaran Memilih Pekerjaan Memilih Keluarga Negaraan Memilih Tempat Tinggal Di Wilayah Negara Dan Meninggalkannya Serta Berhak Kembali Nah Ini Memang Waktu Rapat DPP Waktu Munas Di Banjar Jawa Barat Ini Agak Tarik Ulur Agama Yang Dimaksud Yang Di Indonesia Ini Apa Khusus 6 Agama Sehingga Mencitirkan 6 Agama Ini Tentunya Tidak Boleh Agama Agama Lain Masuk Di Indonesia Masuk Agama Yahudi Kan Gak Boleh Tapi Semuanya Agama Ini Kalau Kita Lihat Dalam Itu Yang Dilindungi 6 Tapi Kenyataan Dalam Pasal Lain Dalam Pasal UD 45 Semuanya Kebebasan Telah Kena Agama Tanpa Dibatas Tanpa Dibatasi Dan Ini Pun Di Indonesia Ternyata Juga Gak Bisa Dibatasi Kenapa Gak Bisa Dibatasi Satu Ketika Dibatasi 6 Kemudian Dari Agama Islam Tentunya Harus Seperti Agama Islam Seperti Agama Islam Akhirnya Ahmadiyah Tidak Dianggap Sebagai Agama Islam Sebab Tidak Sama Dengan Islam Makanya Mereka Tidak Perlindungan Selama Kita Melanggar Aturan Kehidupan Di Dalam Bangsa Negara Kita Makanya Malih Ada Agama Agama Ahmadiyah Setelahnya Agama Ahmadiyah Kemudian Lagi Agama Yang Paling Lama Dini Dulu Kepercayaan Atau Islam Kebatinan Ini Sebelum Ada Islam Di Indonesia Sudah Ada Kepercayaan Nah Ketika Nanti Dimasukkan Islam Kebatinan Islam Islam Tidak Mau Rakyat Tidak Mau Karena Itu Konipun Nijema Jelas Tidak 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 Padahal Dia Juga Mengakui Dan Yakin Itu Sebagai Agama Kalau Masalah Kependudukan Lebih Lapa Seperti Indonesia Lain Terus Bagaimana Akhirnya Ditambah Lagi Islam Agama Kepercaya Sekarang Itu Dalam Masalah Peresmian Agama Kepercayaan Itu Pari Yang Pada Waktu Mahfud MD Tidak Berani Diawasi Terus Tapi Diam Diam Terus Ada Keputusan Agama Kepercayaan Mk Sudah Bisa Ketinggalan Tapi Kalau Menurut Saya Sudah Ketinggalan Memang Harus Seperti Itu Pokoknya Kalau Dipaksakan Islam Ya Dia Tidak Mau Dan Mau Sholah Dan Mau Apa Sementara Kalau Kita Akui Masuk Islam Islam Mencemarkan Mengecekan Islam Terus Bagaimana Akhirnya Dengan Paksa Kepercayaan Lalu Baru-baru Ini Termasuk Muah Sholah Ini Sudah Mendekati Kepada Muhammadiyah Dan Undang Pada BPNU Ini 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 Rawat Ini Bisa Bisa Nanti Di Indonesia Juga Agama Sia Terus Bagaimana Ini Ini Gak Usah Bagaimana Bagaimana Pokok Sebenting Masih Mempercaya Mengikuti Dengan Pantasial Silahkan Dilindungi Nah Mungkin Kalau Anda Akan bikin Agama Lain Agama Lain Dan Ini Dan Memang Tekad Di dalam Pengaturan Pengaturannya Di Indonesia Sudah Dalam Siasa Siasa Untuk Pemerintah Tidak Bisa Mengatur Dalam Masalah Hulusan Akam Tapi Hanya Melindungi Akam Makanya Kalau Masalah Ada Aliran Sesat Jangan Lapor Kepada Pemerintah Kalau Lapor Kepada MUI Silahkan MUI Itu Bukan Pemerintah Itu LSM Tapi LSM Yang Punya Nasib Enak Jadi Saja Gini Tidak Ada Warganya Tapi Banyak Dan Dan Dapat Apa Namanya Proyek Besar Yaitu Bisa Sertifikat Halal Walaupun Kemarin Masih Berebut Dengan Menteri Agama Itu Bisa Selesai Kalau Tidak Usah Dikasi Sertifikat Halal Yang Wajib Ada Sertifikat Haram Karena Secara Fekih Seperti itu Gak ada Sertifikat Halal Gak ada Secara Fekih Berarti Yang Ada Sertifikat Yang Haram Tapi Haram Juga Ada Yang Jantar Karena Malah Menghambat Ini Sudah Ini Surusan Angel Surisannya Masyarakat Bukan Pembelaan Pendapatan Pendapatan Terus Angel Terus Yang Kedua Kibdu Nafas Kibdu Nafas Ini Apa itu Namanya Menjaga Nyawa Menjaga Nyawa Ini Merupakan Hal yang Sangat Positif Kembali Kepada Selamatan Nyawa Dan Semuanya Agama Mencegah Untuk Bertindak Zoleh Untuk Menghani Yaya Kepada Orang Lain Untuk Menyakiti Kepada Orang Lain Lebih Lebih Membunuh Gak bisa Gak boleh Semua Agama Gak ada Yang Memperbolehkan Kalau Disitu Ada ISIS Memburu Dan Selanjutnya Ini Mengatakan Islam Itu Bukan Islamnya Tapi Orang Yang Sengaja Merusak Islam Tapi Membuat Nama Islam Maka Kok Sampai Memperbolehkan Semata Itu Salah Kembalikan Kepada Konsep Pemberangan Konsep Jihad Dan Hebatnya Mereka Di dalam Membuat Narasi Yang Orang-Orang Yang Godoh-godoh Gampang Terkekel Seperti Masalah Bid'ah Itu saja Bid'ah Kalau mereka Semuanya Bid'ah Haram Dengan Cara Tanji Nabi Mengatakan 10 Bid'ah Den Dholalah 20 Dholalah Den Fin Tanji Nabi Itu Hanya Mengatakan Bid'ah Itu Satu Semuanya Bid'ah Dholalah Tapi Imam Shafi Berani Untuk Membagi Bid'ah Ini Imam Shafi Berani Ini Seakan-akan Mengaduk Imam Shafi Berbeda Dengan Nabi Ini Narasi Yang Semacam Ini Sekarang Lebih Bintar Mana Imam Shafi Dengan Nabi Seperti Sekarang Ini Juga Demikian Hukum Allah Itu Akan Selalu Fahir Akan Selalu Catat Kapan Saja Dimana Saja Siapa Yang Mengatakan Indonesia Tidak Bisa Dengan Hukum Allah Tidak Bisa Dengan Negara Islam Berarti Sama Hal Mengatakan Allah Tidak Patut Di Indonesia Kalau Demikian Berarti Apel Ini Ini Narasi Semacam Ini Kan Redak Mudah Memang Islam Tidak Bisa Diterapkan Dengan Indonesia Yang Berarti Orang Indonesia Tidak Cacat Dengan Hukum Allah Kalau Hukum Allah Tidak Cacat Untuk Mengherani Indonesia Ini Ini Berarti Narasi Yang Pake Jurus Mematikan Tapi Kalau Orang Bodoh Bodoh Langsung Percaya Semacam Itu Gampang Uyuk Uyuk Dikira Negara Bangsa Semacam Ini Tidak Ada Dalam Islam Ini Kedua Perlu Kita Melindungi Berarti Kalau Disini Dikatakan Semua Orang Punya Hak Untuk Tidak Disakiti Tidak Dianiyaya Tidak Diperbudak Tidak Diperbudak Tidak Di Apa Itu Namanya Aniyaya Oleh Siapapun Ini Tertuang Dalam Pancasila Kemudian Ketiga Kirdul Akal Semuanya Agama Ini Akan Berpegang Teguh Menganggap Kemuliaan Akal Dan Akal Ini Yang Menjadi Pembeda Antara Manusia Dengan Binatang Maka Harus Dilindungi Tidak Ada Satupun Agama Apapun Yang Tidak Tidak Perduli Dengan Pendidikan Tidak Perduli Dengan Pengacaran Itu Urusannya Dengan Akal Nah Ini Perlu Dilindungi Nah Siapa Yang Melindungi Itu Pemerintah Nah Ini Yang Saya Seperti Nanti Amar Mahal Yang Keempat Khib Dun Nasr Pernikahan Tidak Merupakan Khususus Islam Tapi Semua Agama Ada Pernikahan Semua Pernikahan Fakfati Taklimi Gimadilnya Dan Melakukan Tentang Ajaran Ajaran Agamanya Sehingga Semua Anak Anaknya Dianggap Sebagai Keturunan Yang Sah Secara Hari Walaupun Anak Ewa Kristen Yang Kergaminannya Sesuai Dengan Agamanya Dia Ini Kita Anggap Anak Yang Sah Bukan Anak Sinan Anak 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 Sah Tapi Menurut Kau Wujud Sah Karena Sah Maka Kita Anggap Sebagai Anak Yang Sah Bukan Anak Sinan Ini Agama Islam Sebenarnya Dulu Sudah Menghargai Semacam Itu Kok Terus Kenapa Sekarang Memaksakan Mereka Harus Mengikuti Agama Islam Semuanya Orang Orang Non Islam Yang Masuk Di Dalam Agama Islam Yang Perkawinannya Itu Menurut Islam Mereka Tidak Dibatalkan Dan Dibatalkan Untuk Mika Laki Bahkan Yang Namanya Royalan Royalan Itu Orang Yang Punya Istri Sepuluh Terus Masuk Islam Nah Oleh Rasulullah Tidak Dibatalkan Malah Justru Rasulullah Mengatakan Ikhtar Kamu Pilih Empat Empat Ini Tidak Yang Nomor Satu Dua Tiga Tidak Terserah Yang Penting Yang Pilih Empat Karena Maksimal Yang 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 Bisa Yang Nomor Lima Enam 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 Padahal Itu Dalam Islam Jelas Jelas Tapi Karena Menurut Dia Itu Sah Dia Kemudin Oleh Islam Makanya Tak Milanya Menurut Imam Syafiki Tetap Dikom Pilih Empat Tanpa Dibatasi Yang Maha Saja Besar Ini Dernyata Agama Islam Mengakui Tentang Pernikahan Non-Islam Berarti Islam Pernikahan Tidak Khusus Di Dalam Masalah Islam Tapi Juga Semua Agama Melarang Perzinah Maka Ini Perlu Dijaga Ini Termasuk Kalau Dalam Hadis Lagi Amin Daud Kalau Anas Bin Haris Anas Bin Haris Mengatakan Aslam Tua Takhti Saman Misbah Bin Saya Masuk Islam Punya Isin Delapan Wah Sebat Saat Saya datang Kepada Rasulullah Saya Matur Kalau Saya Punya Isin Delapan Ternyata Rasulullah Memilih Empat Dan Rasulullah Tidak Bertanya Bagaimana Soal Akadnya Apakah Akadnya Bersamaan Atau Gentenan Tidak Ada Berarti Disini Menunjukkan Tidak Ada Perbedaan Antara Akadnya Bersamaan Atau Akadnya Gentenan Gentenan Nomor Artinya Kerusakan Yang menurut Islam Kerusakan Tapi Yang dilakukan Di dalam Kofor Ini Juga Terusakan Tidak Dianggap Itu Kerusakan Di dalam Islam Tapi Yang melakukan Bukan Islam Makanya Jangan Kita agak Perusakan Tidak Dianggap Ini Paham Ini Antis Kali-kali Semacam Ini Kita Di dalam Hidup Pernegara Enak Banget Itu Salah Ya Salah Menurut Ukuramu Kalau Menurut Ukurannya Dia Benar Ya Sudah Baru Kalau Nanti Hubungan Interaksi Satu Dengan Yang Lain Ini Perlu Di dalam Urusan Pernegaranya Itu Tidak Dalam Urusan Agama Kalau Agama Urusan Bainan Awabain Awu Tala Yang Kelima Nikot 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 Tidak Temu Di antara Agama Agama Satu Dengan Yang Lain Berarti Semua Manusia Wajib Bagi Manusia Dengan Perbedaan Agama Menjaga Kemuliaan Manusia Sebagai Bentuk Manusia Dalam Bani Adam Yang Dijawahkan Dari Allah Walakad Karumna Bani Adam Disana Tidak Karena Walakad Karumna Al-Muslim Tidak Walakad Karumna Bani Adam Dan Kita Kenal Bani Adam Itu Bukan Islam Saja Bani Adam Bukan Islam Saja Berarti Karena Bani Adam Sekalipun Orang Kafir Itu Dimuliakan Dari Allah Dari Sisi Karena Manusia Karena Manusia Makanya Mari Saya ngajibat Al-Mu'in Tentang Jamah Menanggitamu Walaupun Tampunya Pasat Walaupun Tampunya Katil Itu Harus Dihormati Min Khaisul Adyaf Dari Sisi Tampu Bukan Menghormati Karena Kebasetannya Ini kan Faset Iya Tapi Kita Menghormati Bukan Fasetnya Tapi Tampu Bener Oh Ini kan Kafir Iya Kafir Tapi Kita Bukan Menghormati Orang Kafir Tapi Menghormati Tampu Nah Di dalam Masalah Tampu Tidak Membedakan Antara Agama Satu Dengan Yang Lain Ini Pemaham Yang Semacam Bidu Gata Kita Gak Cerasi Nah Ini Kita Malah Karuna Bani Atam Pun Juga Demikian Walau Karena Bani Atam Ini Berarti Semua Manusia Perduk Dikuliakan Setidak Pandang Nah Ini orang Kafir Dari Kafirnya Ada urusan Kafir Tapi Dari Sisi Manusianya Juga Urusan Manusia Kemudian Kemudian Setelah Kita Menjadi Penduduk Sama Sama Negara Itu Pun Juga Akan Punya Hak Per Sendiri Kenapa Itu Untuk Menjadi Sundara Sesama Negara Karnanya Dijalam Ayat Ayat Al-Quran Ketika Nabi Itu Satu Negara Disebut Akut Wa'ilkola Wa'ilkola Liqaumihim Yusufu Li'as Ya Akuhum Akuhum Nuhun Wa'ilkola Liqaumihim Akuhum Lutun Ala Tattakun Wa'ilkola Liqaumihim Ibrahim Ala Tattakun Dan Seterusnya Tapi Ketika Nabi Su'eb Mengatakan Kepada Ashabun Aikah Wa'ilkola Li'as Antil Gautah Aikah Su'eb Tidak Mengatakan Akuhum Karena Su'eb Itu Dari Matian Tidak Dari Aikah Ini Pemberikan Isyarah Bahwa Satu Negara Itu Satu Satu Sudara Berarti Akhirnya Direbuskan Di dalam Jamnya Nabi Bukan Dalam Islam Islam Tidak Ada Rumusan Nikunda Jadi Disana Ada Ukhuah Basariah Ukhuah Watoniyah Ukhuah Islamiyah Ini Kisih Ngemek Rumusan Jamnya Nantadil Ulama Dalam Rumusan Fitnah Masya Masya Luar Luar Biasa Yang Membuat Konsep Itu Bahaya Akhaman Sinci Yang Pada Waktu Itu Dikemoh Orang Kok Yuh So Enak Luar 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 Tidak Ada Al-Quran Tapi Kalau Kita Cari Carikan Ada Isom Masuk Tapi Tidak Ada Galil Yang Keluar Setelah Export Ini Pentingnya Negara Untuk Melindungi Lima Ini Butuh Kekuatan Tangan Besi Yang Semuanya Itu Hanya Negara Kalau Diserahkan Kepada Individu Jelas Akan Gengkel Kenapa Buntuh Pimpinan Satu Yang Mengaku Yang Mengikuti Yang Diikuti Oleh Semua Pihak Berarti Buntuh Negara Sing Buntuh Negara Sing Diakui Oleh Semua Bancar Ini Ada 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 Masyarakat Ada Siapapun Tidak Sampai Mempercayai Kepada Negara Ini Terlambah Mempercayai Pemerintah Ini Masuk Di Dalam Man Mata Siapa Yang Mati Tapi Tidak Mau Biat Tidak Menjadi Pemerintahan Mati Makanya Kita Wajib Mengakui Pemerintahan Pak Jokowi Harus Kita Akui Sebagai Presiden Kita Komak Genteng Sapunono Abud Genteng Rakunono Gelem Gak Gelem Harus Mengakui Kamal Kamal Al-Buk Buk Kenapa Mata Minta Tan Jahil Yang Yang Keenam Semuanya Agama Tidak Mempersilahkan Tidak Melegalkan Untuk Mengamiaya Untuk Menguasai Hanya Orang Walaupun Bedo Akong Dan Ini Nampak Rasulillah Itu Sampai Wafat Masih Punya Kerjasama Dengan Yahudi Sebab Dalam Masalah Bab Jen Nelajah Manian Dalam Pasal En Bahwa Ketika Rasulillah Wafat Masih Punya Hutan Kepada Yahudi Dengan Gantian Jaminan Ami Gerit Ami Berat Dengan Nilai 80 Sop Makanan 80 Sop Makanan Jadi Dikantikan Dengan Giro Untuk Keluarga Coba Kejarangan Berarti Senilati Juga Kerjasama Dengan Yahudi Jangan Dikatakan Hatanya Orang Yahudi Itu Boleh Di Ambil Akhirnya Hanya Berdasar Dengan Goni Seperti Tahun 2008 98 Dulu Termasuk Tukun-tukun Nishinogi Suara Ijernik Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Semuanya Agama Tidak Mempersilah Tidak Boleh Melegalkan Tidak Boleh Tidak Melegalkan Untuk Berbuat Tolim Ngentip Menipu Dan lain Sebagainya Dan Ternyata Sahabat Juga Ber Bisnis Dengan Melina Walaupun Ada Batas-batas Tertentu Yaitu Ketika Mekah Sudah Menang Sudah Sempurna Orang-orang Islam Tidak Boleh Masuk Di Dalam Masjidil Haram Dan Maksudnya Masjidil Haram Dikarenakan Ekonomi Yang Terbesar Ini Dari Ongkabel 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 Kalian Mestinya Kalian Pernah Haram Jadi Dari Mana Ekonominya Tapi Allah Langsung Memikin Jawaban Fahin Khid Tum Hayul Atan Fasa Fahyuni Kum Mbah Bli Insya Ah Yaitu Tidak Cukupi Terima Alhamdulillah Ternyata Yoh Dicukupi Betul Memang Tidak Boleh Masuk Tapi Bekerjasamanya Sekarang Dengan Para Musyri Orang Mekah Tidak Bisa Orang Musyri Tidak Bisa Masuk Bekerjasamanya Dengan Bus Dengan Kelintan Sekarang Bukan Pemerintah Amerika Rah Dengan Orang KB Ini Termasuk Kemudian Kedua Amar Mahruf Nahimungkar Mekanisme Amar Mahruf Nahimungkar Dalam Melindungi Agama Amar Mahruf Nahimungkar Harus Disesuaikan Dengan Prosedur Yang telah Ditentukan Dalam Syariat Sehingga Sangat Keliru Jika Dalam Pelaksanaan Hanya Didasarkan Pada Tindakan Responsif Terima 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 Walaupun Nabi Yudikatif Eksekutif Legislatif Beliau Tapi memisahkan sendiri Makanya Kita Misahkan Urusan Agama Dengan Urusan Negara Kalau Sudah Formalnya Agama Ya Sudah Masalah Hatinya Urusan Agama Urusan Saling 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 Mengganggu Tidak Saling Menyakiti Ini Urusan Negara Dan Hal Ini Harus Patuh Dengan Undang Yang Dilakukan Yang Dilakukan Praktikan Dengan Tangan Si Tangan Baca Harus Patuh Tunduk Yang Bisa Negara Karena Punya Kekuatan Kalau manusia Satu Dengan Yang Lain Akan Geger Makanya Amar Ma'ruh Ne Bungkar Dengan Ia Ini Bukan Tugasnya Individu Tapi Tugasnya Pemerintah Pemerintah Secara Kolektik Bukan Polisi Tapi Undang 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 Makanya Kalau Ingin Amar Ma'ruh Ne Bungkar Ini Jilan Coba Undang Undang Saja Yang Dirubah Silahkan Bisa Di Aman Untuk Merubah Undang Undang Yang Tentunya Harus Punya DPR Dan Plus MPR Yang Kuat Yang Solid Dan Apa Mampu Untuk Memperjuangkan Kesana Maksudnya Yos Elah Undang Undang Madin Undang 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 Pondok Kalau tidak Disuarakan Tidak Bisa Walaupun Sudah Punya Hak Nah Kemudian Undang Undang Baru Undang Undang Menyerang Merubuskan Setelah Ada Remusan Baru Disitu Baru Siapa Yang Patuh Yang Tidak Patuh Akan Didak Sesuai Dengan Undang Undang Yang Menetapkan Adalah Hakim Yang Menetapkan Adalah Pengadilan Atau Jatah Agung Ini Yang Amar Bawa Yang Bukar Biliat Semacam Itu Polisi Yang Operasional Tapi Bukan Dari Sisi Polisinya Tapi Karena Ada Undang Undang Yang Disepakati Semua Bihar Walaupun Polisi Kalau Memang Menangkap Orang Yang Dirasat Dekat Undang Undang Polisi Ini Penjara Lain Perhatirin Teman-teman Yang kami Hormati Nanti Selalu Kena Amar Ma'ruf Di Antara Ketentuan Ketentuan Amar Ma'ruf Melaksanakan Amar Ma'ruf Itu Mekanisme Amar Ma'ruf Itu Nanti Kita Belajari Kita Bahas Wesok Karena Waktu Ini Dibatasi Satu jam Menit Satu jam Tidak Menit Korupsi Tiga Menit Saya Berikan Kepada Teman-teman Untuk Dialog Silahkan Sebagaimana Yang Disampaikan Dari Moderator Kalau Bisa Sambang Nyakal Atau Menanyakan Masalah Yang Dengan Negara Dengan Makam Bagus Kalau Memang Tidak Bisa Yang Lain-lain Mohon Maaf Sekarang Berenggap Mas Berhatian Wallah Lain-lain Assalamualaikum Waalaikumsalam